Halo Youtuber, nah ini kita update kondisi jalan tol di Itali Ini hari ini saya dari Maranello, kita pulang ke Campingplatz Jadi itu sekitar 130an kilometer, itu akan ditemu dalam waktu 1 jam 40an menit Nah ini udah mendekati pintu tol keluar Nah ini kalau yang unik, kalau di Jerman, autobannya itu gak ada speed limit dan tidak ada bayaran gerban tol Jadi bebas, masuk autoban bebas Nah waktu kemarin kita dari Jerman mau ke Itali, lewati Austria, itu kita masuk tol Tapi kita harus bayar tiketnya untuk 10 hari, jadi itu nanti ditempel di kendaraan Nah ini bisa dilihat sini, ini ada stiker tol untuk 10 hari Dan di beberapa tempat, dia harus ada bayar khusus yang nomor platnya kita direkister sama komputernya Mungkin polisi atau perhubungan ya, sehingga kita masuk gerbang itu otomatis Nah sedangkan kalau di Itali, ini masih agak primitif guys Jadi kalau masuk pintu tol Itali, ini kayak kita dulu jamannya, tol masih pakai karcis Jadi ini keluar karcisnya, nanti kita di gerbang tol terakhir, kita masukin lalu bayar sesuai dengan tarifnya ini Nah nanti kita akan lihat gimana proses bayarnya ya Nah ini kalau di Itali kebanyakan, pas jalan kayak gini, kita maksimal speednya 130 Dan itu kita bisa lihat disininya juga dia terintegrasi Nah itu ada tulisannya 130 Kemudian kita kalau mau mendahului, karena ini setirnya di kiri Jadi kita jalur paling kiri ini yang paling kenceng Jadi kalau mau mendahului, kita di jalur kiri, nah ini speednya bisa tambah sampai 130 Ada toleransi sekitar 10% Jadi kalau misalkan 130, ini saya melihat di speedometer 140 itu masih oke Dan ini bisa dilihat, ini truk-truk banyak sekali Jadi emang truk-truk ini, dan kenceng-kenceng juga ini Berarti truknya jalan bisa sekitar 100 km per jam ya Dan ini truknya, pelaknya juga dari berbagai negara Jadi Eropa ini karena terhubung semua ya Yaudah, bisa ada dimana aja Dan ini kalau kita udah mulai berkurang kecepatannya Atau kita mau santai, maka kita setelah mendahului, kita masuk ke jalur yang tengah lagi Jadi nanti kalau ada yang dia mau ngebut, bisa lewat Nah kita bisa, kalau mau mendahului sampai sini lagi, kita ke kiri lagi Itu selanjutnya Kita masuk, yang self-service bisa membaharnya pakai kartu sama uang tunai kayaknya Jadi ini modelnya seperti ini Nah ini antri, masih beberapa kendaraan di depan Kalau yang telepas itu kayaknya mereka udah bisa langsung Sudah bisa langsung jalan Kita lihat berapa ini Oh bisa pakai, dia bisa pakai uang kertas juga Jadi kita lihat pakai 10 euro ini Oke guys, ini caranya seperti ini Aku juga masih belum terbiasa Ini tiketnya dimasukin ke sini Terus Kalau mau pakai download di sini Harusnya 7.10 Nah terus kita Dapat kembalian Terus Terus Oke guys, dapat kembalian berapa Tidak usah dihitung Karena ribet Dan yang penting hati-hati jangan jatuh Jatuh, jatuh, repot Oke, demikian Cara bayar tol Dan lihat dirgebrang tolnya juga Keluarnya macet banget Apa itu? McLaren atau apa itu? Atau BMW i8 Ya bisa dilihat sini Banyak mobil yang aneh-aneh Yang tidak ada di Indonesia Seperti ini Ford Transit Itu ya Jadi Gini lah kondisi gambaran Lalu lintas di Eropa Ya perlu pembiasaan aja Cuma emang tertip Penjelasannya jelas Dan kalau pakai Google ya Kita udah nggak takut Kemana-mana sih Oke Tetap sehat Tetap semangat Tetap Happy-happy guys Ciao